Halo teman-teman, balik lagi di Raban87 Indonesia Nah, kali ini kembali lagi dalam konten review modbus Dan modbus yang akan kita review ini sebenarnya cuma satu Tapi kalau ini ada dua Nah, ini sebagai clue kalau kita akan komparasi dua mod ini Tapi kita akan review yang sebelah kanan AS versi yang lebih terbaru ya Kalau itu versi yang lama Tapi nanti kita akan komparasi keduanya Oke, ini adalah Evo X2 V2 by F-A-Mode Sekarang kita sudah berada di bagian depannya Di sini, untuk bagian depannya cukup detail Di sini lengkungannya bagus nih Saya suka nih lengkungan di sini Terus di sini ada logo Hino Paten logonya Jadi tidak bisa dicopot logonya Terus di sini ada lampu besar Lampu kecilnya di sini Ini juga nyala bagus Dan juga ini ada lampu biru kecil Dekat send Lampu send juga rapi Di atas ada DRL gitu Bukan DRL ya Mungkin lampu LED ya Tapi kalau cuma sampai sini Kenapa nggak full aja ya Kayak Ecoline Terus di F-Voclame di sini kayak DRL Di sini terus ada lampu Foclame Nah, bagus sih Sebenarnya kalau lampu itu jauh lebih better Terima kasih sebelumnya Terus di sini ada WIFER Mesti WIFER-nya gitu WIFER-nya biasa aja Terus di sini ada Gording ya rupanya Terus spionnya ini beda Spionnya di sini bukan spion biasa Tapi spion biasa sih Cuma di sini ada kayak semacam spion tambahan Ini bagus nih Karena nggak ada di mood lain Seperti ini Oke, kayaknya nggak ada lagi yang bisa dibahas Kita langsung ke bagian samping Nah, kita sekarang sudah berada di bagian sampingnya Di sini di bagian sampingnya juga Seperti biasa emang Evo X tuh emang seperti ini Rapi Bagus emang sesuai dengan apa yang dibilang di Redmi-nya Yaitu detail Emang detail sih Dan event Evo X juga emang seperti ini gitu Terus di sini Velak dari banden ini menyesuaikan ya Ini Hino Meski emang nggak detail Terus banyak juga nggak detail Tapi Menyesuaikan ya Hino Terus di sini lampu saya-nya juga rapi Di samping sini Terus di gagang bagasi Di sini pegangan pot pintu bagasi Di sini punya Ada lampunya juga Rapi bagus Terus nah Untuk apa channel Di sini sayangnya Tidak jelas Apa channelnya kurang terang Apa channelnya kurang terang Terus di sini nih Di kaca sini ada ambient light Ada lampu gitu Ini bagus nih Emang Evo Amut sekarang Rata-rata hampir begini Kecuali Eko Line Kenapa kok nggak ya Padahal ini Kalau dengar-dengar dari Bukan dengar-dengar ya Emang info dari Evo Amut Katanya ini tuh Sebetulnya basisnya Eko Line Cuma diubah jadi Evo X Itu aja Kenapa kok di sini Malah jauh lebih letai Ketimbang yang Eko Line Terus nggak lupa juga Di sini sudah Bisa dibuka tutup Dan untuk pintu depannya Di sini sudah sliding door Lihat seperti ini Meski sliding door ini Kayaknya agak berlebihan ya Lihat ini Ini kayak berlebihan Sampai tiang ini Sampai ketengah juga Ya mungkin bisa di fix nantinya Tapi ini untuk pintu yang lain Bisa dibuka Nggak cuma ini doang Nanti pintu samping kanan Ya samping driver Dan juga cup mesin Itu bisa dibuka juga Cukup lengkap Aku cari kenapa Nggak bagasi juga Sekalian gitu loh Oke sekarang kita review Bagian belakangnya Di sini untuk bagian belakangnya Yang saya puji Adalah Invevidnya Ya di sini lampu ratingnya Atau lampu soundnya Di sini rapi Nyala berserta dengan Lampu mundur Terus Lampu malam Lampu malamnya di sini Seperti ini sih Emang Evo X Cuma agak kurang terang aja Terus di bawah sini Ini ada bumper Di bumper di sini Ada hymn stock lamp Mungkin ya Maksudnya Yang kecil gitu Terus Di sini Kelapot 2 Ini sama seperti Ecoline Karena memang Base dari Ecoline Terus di samping sini Ada kayak lampu lagi Lampu malam gitu Juga di samping kanan Kiri bumper Terus ada logo Hino patent Yang tidak bisa Dihilangkan Terus di Cup bagasi Di sini Ada gagangnya Ada nyala juga Ininya Terus Cup bagasnya Bisa dibuka Terus di sini Di atasnya Di atas dari kaca Di sini Dia ada Lampu malam juga Terus ini Kacanya Dia bisa di Apa Digelapin Jadi bukan digelapin Ikut ke apa channel Intinya Jadi kan biasanya Ikut ke body Sekarang dia ikut ke Apa channel Oke Tidak Sebetulnya sih Agak terlalu spesial Ya kan Emang mode-mode lain Ini juga Seperti ini Tapi kalau dibandingkan Dengan versi sebelumnya Ini sudah jauh Lebih bagus pastinya Oke Sekarang kita masuk Ke interiornya Oke Sekarang kita sudah Berada di dashboard Dari FOX2 V2 By FAMODE ini Di sini Kalian bisa lihat Kalau dashboardnya ini Mirip sekali dengan Echoline Sangat mirip sekali Dengan Echoline Di sini Kayak ada router wifi Terus juga ini lampu Bukan lampu Presnelingnya Sama dengan Echoline juga Dan di versi Echoline Di versi FOX2 ini Jauh lebih bagus Karena dia ada 1 meter Hino Di sini Meski ini gak jalan Tapi ini jauh lebih bagus Terus dir juga ini Setir Hino Lebih pas Lebih cocok Kenapa yang Echoline Tidak di upgrade Seperti ini ya Nah itu dia Padahal Echoline kan Berbayar ya Begitu loh Dan harganya juga Lumayan tinggi Kenapa kok Tidak seperti ini Minimal Seperti ini lah Terus untuk Di sini Dia ada gording Ini mirip Sekali dengan Echoline juga Sini copy Dari Echoline Sepertinya sudah sih Tidak bisa Yang bisa dibahas lagi Sekarang kita lanjut Ke bagian Tengahnya Yap di bagian tengahnya Ini benar-benar Persis Echoline Misalnya disini Kayak sheet Ya Pasti kalian kenal Sekali dengan Seat Echoline Terus Di atas ini juga Benar-benar Echoline banget Benar-benar Echoline banget Terior ya Cuma disini Jauh lebih rame Karena sudah Berimpefit Nah Cuman Sayang aja Kenapa yang Echoline Tidak di upgrade Saya gak tau ya Mungkin Echoline Saya ke bagian Versi yang lama Jadi Belum Seperti ini Tapi semoga aja Kalau kalian beli Echoline Seperti ini ya Karena sangat disayangkan Sekali dengan Harganya yang tinggi Tidak seramai Yang ini Gitu Ini saya yakin Ini gak ada beda Dengan Echoline Jadi Tidak bisa dibahas Lebih lanjut Karena emang Udah sama Pembahasannya Oke Sekarang kita Ngomongin handlingnya Oke Sekarang kita sudah Berada di bus Echoline Disini Supresi Libis ini Dia tidak pakai Handling sama sekali Jadi ini benar-benar Handling Bawaan dari SA Bawaan dari kita San Andreas Ini saya pakai Baraks Tau kan Baraks ya Mobil Tentara Yang Truck itu Kan emang Dari sananya Itu harus pakai Baraks ya Dan disini Saya pakai Baraks Dan ini Bagus loh Karena Biasanya Kalau pakai handling Dari bawaan SA Pasti gak enak Kalau ini Ini kayak pakai handling Ya pakai handling Bagus gitu loh Bagus Saya suka Saya juga jadi pas Dengan kenal potnya Yang emang Cuma sebigi Jadi cuman Satu aja Asepnya Terus ini Di bagian dalam Seperti ini Lihat Spirometernya Sayangnya Emang tidak Nyala Tapi Setirnya disini Gerak Bagus Lihat di atas Ini persis Sekali dengan Echoline Ya Emang Basenya Echoline Jadi Gitu deh Oke Sekarang kita Menuju ke Konklusi Jadi Bagaimana Saya mendapatkan Mode ini Sudah pasti Sama seperti Echoline Sebelumnya Kalian harus Beli Mode nya Tapi Untuk harga Pasti saya Gak tahu Harganya Berapa Tapi Kayaknya Kalau Lihat dari Echoline Yang harganya 30k Ini Pasti Kayaknya Mungkin Sama 30k Juga Karena Disini Kalau yang Echoline 30k Karena Liverie Disitu Kan ada Liverie Banyak Tuh Disini Gak Ada Tapi Upgrade Jauh Lebih Banyak Dan Lebih Rame Di Evo X2 Ketimbang Yang Echoline Jadi Kemungkinan Harganya Sama Sama 30k Meski Kalau Menurut saya Harganya Kemahalan Karena Banyak Mode Free Yang Setara Dengan Ini Itu Banyak Ya Pakai Salus Harganya Mungkin Kalau Mau Disel 10k Masih Wajar Tapi Ini 30k Tapi Berapa Harga Yang Seharusnya Dikasih Untuk Evo X2 Dan Echoline Seharusnya Menurut Kalian Terus Jangan Lupa Like Video Ini Dan Nanti Setelah Video Ini Akan Ada Komparasi Video Evo X2 Versi 1 Dan Evo Versi 2 Nanti Link Akan Ada Di Endcard Di Atas Atau Di Deskripsi Di Bawah Kalau Sudah Tayang Oke Sekian Untuk Review Kali Ini Saya Evo G Sampai jumpa Di Review Review Selanjutnya